Banyak yang nanya, gimana sih caranya kita bisa bangun pagi secara konsisten? Seringkali, masalahnya bukan ketika kita di pagi hari bisa bangun, tapi malam sebelumnya. Simak selengkapnya di episode kali ini. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Cerita Pembelajar Season 9 Productivity Hacks Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi bersama gue Umar Al-Farouki di podcast Cerita Pembelajar yang konsisten berbagi tentang tips-tips produktivitas serta pengembangan diri. Di episode kali ini kita akan bahas tentang strategi kita untuk bisa bangun pagi. Banyak banget yang nanya ke gue, Bang, gimana caranya gue bisa bangun pagi itu nggak sehari-dua hari doang, tapi konsisten setiap hari. Biasanya yang aku tanyakan adalah, Lo tidur jam berapa? Gue selalu start dari situ. Kenapa? Karena kelihatannya seringkali orang emang tidak mendesain waktu tidur yang cukup. Padahal, tidur itu penting banget kuantitas dan kualitasnya. Keduanya penting. Nggak akan bisa kita bangun pagi jam 5 gitu ya, kalau kita tidurnya jam 1 pagi atau jam 1 tengah malam. Nggak bisa gitu, karena waktu tidurnya emang nggak cukup gitu. Lo nggak bisa ngelanggar waktu tidur yang memang menjadi suatu kebutuhan gitu ya. Jadi dalam 1 kali tidur kita butuh 4-5 siklus tidur, masing-masing sekitar 90 menit. Nah, nanti ada siklus REM, NREM. Tapi intinya, lo butuh 7 jam, 8 jam, 9 jam mungkin untuk tidur gitu. Jadi ketika lo pingin tidur jam 5, sorry, bangun jam 5 pagi gitu ya, kalau kita takar-takar aja 8 jam, maka at least jam 9 malam lo harus udah tidur. Jam 10 malam lo harus udah tidur gitu. Nah, apakah lo siap untuk tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih awal? Karena seringkali masalahnya bukan teknik-teknik alarm atau gimana yang kita lakukan sesegera mungkin setelah bangun pagi. Karena bullshit juga kalau kita paksain bangun, tapi kita tidak punya energi yang cukup ya nggak produktif juga di hari itu gitu. Kita perlu memahami bahwa tujuan kita untuk bangun lebih awal adalah bagaimana kita punya waktu yang kita sebut waktu tenang ya, kalau di pagi hari itu atau victory hour jam kemenangan. Dan kita bisa memulai lebih awal, very good gitu ya. Tapi kita tetap harus memperhatikan cukup atau tidaknya istirahat kita. Seringkali ketika kita di malam hari, kita mau tidur gitu ya. Terus kita mungkin masih cek social media atau scroll-scroll dulu dan nggak sadar 1 jam 2 jam udah lewat gitu. Pernah nggak lo ngerasain seperti itu? Pengennya sih tidur lebih awal. Tapi masih ada yang dikerjain atau masih main handphone dulu dan kita tahu social media itu sangat adiktif ya. Adiktif banget social media. Dan pada akhirnya, kita jadi tidurnya lebih larut. Konsekuensinya, bangunnya pasti akan telat. Ataupun kalau kita bangun lebih awal, maka kita akan punya energi level yang rendah di pagi hari. Dan itu sayang banget. Oke? Dan banyak lagi hal-hal lain yang mungkin bisa meningkatkan kualitas tidur kita dan juga menjaga kuantitas tidur kita. Nah, gue akan kasih ke lo ritual yang bisa lo kakukan setiap malam sebelum tidur. Jadi ada 5 ritual malam yang akan gue bagi. Dan ini singkatannya adalah malam atau night. N-I-G-H-T. N-I-G-H-T. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama, N. Ritual N adalah no device. Oke? Matikan semua device lo. Please, matiin. Lo bisa pakai sistem otomatis juga. Di HP gue, gue install. Ada sih bawaan dari handphonenya. Di settings, kita buat. Yaudah jam 9 atau jam 9.15 malam. Itu otomatis HP-nya mati. No device. Udah. Stop. Kita gunakan device di jam tertentu. Kita sepakatilah untuk diri kita sendiri. Mungkin setiap orang jamnya bisa beda-beda. Tapi kita perlu mendisiplinkan diri kita untuk stop menggunakan handphone setelah jam tertentu. Supaya kita punya waktu persiapan untuk tidur. Oke? Ini penting sekali. Dan jangan taruh handphone kita di kasur kita atau di sebelah kasur kita. Tapi letakkanlah di tempat yang jauh dari kasur kita supaya nggak kita ambil lagi karena masih dalam reach tangan kita. Kemudian yang kedua adalah intention. Ya, I ya. N lalu I. Intention itu adalah niat kita. Oke? Ada satu pepatah sederhana. Successful days start the night before. Hari yang sukses itu dimulai dari malam sebelumnya. Maka penting sekali untuk kita set intention dulu. Sebelum kita tidur, kita sudah punya dalam pikiran kita besok mau ngapain. Besok mau ngerjain apa aja. Besok agenda gue apa aja. Besok gue akan kemana-kemana. Dan semuanya itu sudah kita petakan sebelum kita tidur. At least kita membayangkannya. Sehingga kita punya clarity. Kita punya kejelasan besok mau ngapain. Oke? Kalau nggak, kita akan selantai-santai aja gitu ya. Ingat ketika kita dulu mungkin ketika sekolah ada study tour atau ada jalan-jalan atau ada outbound atau ada acara satu kelas atau satu angkatan di pagi harinya kita pasti dengan semangat mau menjalani hari kita akan dengan penuh semangat mau melakukan agenda di hari tersebut karena kita sudah siap. Kita sudah punya anticipation. Ya, itu adalah bagian dari emosi juga ya. Anticipation bahwa kita melakukan sesuatu hari tersebut. Nah, kita perlu mendesain ini setiap kita sebelum tidur kita bayangkan dulu apa yang mau kita lakukan besok. Oke? N-I-G Yang ketiga, G atau gratitude. Gratitude atau rasa syukur. Ini akan sangat mempengaruhi ke bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana cara kita punya mindset gitu ya. Dan akhirnya akan mempengaruhi emosional well-being dan spiritual well-being kita juga. Di sini memang ngaruhnya bukan ke kuantitas tidur tapi nanti lebih masuknya ke kualitas tidur. Kenapa? Karena kita tidak terlalu banyak overthinking lagi. Terlalu banyak insecure. Karena kita sudah merasa cukup dengan diri kita. Ada suatu hal di hari tersebut yang kita bisa syukuri dan itu kita bisa lakukan terus menerus setiap malamnya. Sehingga setiap malam kita mencoba menyukuri satu, dua, tiga hal baru. Dan pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Nah, jadi silakan bisa gunakan teknik gratitude journaling gitu ya. Gratitude 3x3. Banyak sekali metode-metode untuk kita bisa melakukan berlatih rata syukur ini ya. Rasa syukur. Oke, kemudian yang keempat adalah hydrate ya. H, hydrate atau minum segelas air dulu. Dan kalau aku biasanya minum segelas air sebelum tidur, yes. Tapi juga sekaligus menyiapkan segelas air untuk besoknya. Jadi, besok kalau bangun bisa langsung mudah langsung minum air juga. Dan minum air adalah satu dari banyak kebiasaan pagi yang aku coba lakukan. Kemudian yang kelima adalah T. Turn off. Jadi kita matikan semuanya gitu ya. Tadi device sudah kita singkirkan. Kalau masih ada yang nyala, kita matikan semuanya. Lampu juga kita matikan. Kita pastikan kondisi ruangan kita itu cukup gelap dan cukup. Temperaturnya good enough lah ya. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Dan itu akan mengondisikan tubuh kita untuk lebih cepat masuk ke siklus tidur yang pertama. Jadi kita kuncinya adalah bagaimana kita bisa segera tidur juga. Itu juga nanti satu variable ya. Ketika kita pergi ke kasur, kita sudah baring. Sampai titik di mana kita sudah mulai tidur. Ketika itu semakin kecil, maka itu semakin bagus. Nah, dan ini bisa dilatih. Oke? Jadi tadi apa aja 5 ritual malam untuk pagi hari yang istimewa. Ada night atau N-I-G-H-T N-nya no device I-nya intention G-nya gratitude H-nya itu hydrate atau minum dan T-nya itu turn off. Ya, kita matikan semua-semuanya dan kita ready untuk tidur. So, silakan bisa diterapkan. Kalau menurut lo agak susah untuk menerapkan semua yang sekaligus, bisa terapkan satu aja dulu. Dibiasakan perlahan-lahan sampai lo menguasainya kemudian mencoba yang lain. Kalau lo merasa podcast ini bermanfaat, silakan share di story. Bisa tag gue di at pembelajar produktif. Jangan lupa juga untuk follow di Spotify dan kasih review. Sekarang di Spotify ada sistem review. Bisa nge-review dan bisa kasih bintang juga. Silakan di-review. Oke? Terima kasih banyak sudah mengikuti podcast kali ini. Kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Salam pembelajar. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax